Saudara-saudara semua selamat pagi Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi Pagi ini yang khutbah adalah Pastor Hokit Pagi ini kita membahas Kisah Rasul Pasar 22 Kemarin Paulus Di Sesah orang Karena Menyai Tentang hukum Taurat, maka pagi ini Kita masuk Ke Pasar 22, maka disini Paulus itu menyatakan Membersihkan diri bahwa dia itu tidak Menganiaya Tentang firman Tuhan Sebelum Paulus Selesai berbicara Maka Seluruh penduduk Ingin memukulnya Apa yang dihendakkan Dengarkannya Apa yang hendak padamu Perbedaannya Itu Paulus itu Memberitakan satu pengalaman Sebelum pengalamannya Belum selesai dibicarakan Ketika orang banyak itu Mendengar Bicara dalam bahasa Ibrahim Maka Tentang mereka Berkata Maka sesudah itu Mereka akan Menganiaya dia Sebelum Paulus Selesai berbicara Maka saya akan memberikan Tema itu Tema Kesahsian yang belum selesai Dibahas Jadi Paulus sebelum Selesai memberitakan Kesahsian ini Seperti di Filipis Dia juga memberitakan Kesahsiannya Dan sampai di Roma Paulus juga tetap Memberitakan Kesahsiannya Dan sampai dimanapun Paulus akan Memberitakan Kesahsian ini Dan sampai kepada Orang Yahudi Juga tentang Perbedaan Agama Dan juga ingin Memberitakan Kesahsian ini Kehidupan Paulus Adalah Kesahsiannya Paulus Dipilih Maka dia memberitakan Kesahsian ini Tapi sekarang Di keadaan Yerusalem ini Tapi banyak Semua pendengar Tidak memberitakan Paulus Suatu kesempatan Untuk Memberitakan Kesahsian ini Mari kita masuk Ke kisah Pasal 22 Kesahsian yang Belum selesai Dibitakan Kita bagi Tiga Tema Ayat 1 Sampai 16 Ayat 17 Sampai 23 Dan Memitakan Paulus Bagaimana Di Yerusalem Itu memiliki Suatu Penglihatan Waktu Waktu Paulus Melihat Hari ini Di Yerusalem Ada Suatu Tempat Ada Suatu Tempat Waktu Bagaimana Kembali Ke Loma Bagaimana Dia melihat Suatu Penglihatan Penglihatan Ini bukan Hanya Penglihatan Di Tama Tapi Sampai Di Yerusalem Hari ini Yang terjadi Dan berkata Kepada Masyarakat Memberitakan Penglihatan Ini Maka Dia Ditorak Yang Tema Keempat Ayat 24 Sampai 30 Dan Sini Kita Melihat Paulus Dengan Penatua Untuk Berbicara Di hadapan Mahkamah Agung Bagaimana Kita Ditor Ayat 23 Paulus Berkata Saya Adalah Orang Yahudi Dan terhadap Sekelompok Orang Yang mendengar Yang Mesti Menyatakan Dirinya Bahwa Dia Seorang Yahudi Terhadap Pemakam Agung Roma Dia Mesti Menyatakan Dirinya Bahwa Dia Ada Seorang Penduduk Roma Jadi Supaya Tidak Dipukul Dan Tidak Ditanya Disesah Dan Ditanya Maka Menyatakan Dirinya Jadi Paulus Memberitakan Sesatian Dan Kesaksian Penuh Dengan Jatikan Diri Walaupun Dengan Memberikan Kesaksian Ini Mesti Mengorbankan Tapi Menuh Dengan Percayaan Diri Bukan Untuk Diri Sendiri Tapi Untuk Kesaksian Karena Untuk Tuhan Maka Kita Melihat Hai Saudara Saudara Dan Bapak Dengarkan Apa Yang Hendak Kukatakan Padamu Jadi Dengan Sesuatu Yang Sangat Sopan Santun Karena Mendengar Paulus Bisa Berbahasa Ibrani Maka Semua Penduduk Untuk Tenang Mereka Merasa Paulus Itu Ada Orang Asing Tapi Ada Seorang Yahudi Yang Sangat Suci Bisa Berbicara Bahasa Ibrani Aku Adalah Orang Yahudi Lahir Di Tanah Kiri Kiyah Tetapi Dibesarkan Di Kota Ini Didik Dengan Triti Dibawa Pemimpinan Gamilet Dalam Hukum Nenek Moyang Kita Sehingga Aku Menjadi Seorang Yang Berkerja Yang Bagi Alas Sama Seperti Kamu Pada Waktu Ini Jadi Dengan Sepenuh Hati Melayani Tuhan Orang Yahudi Jadi Bukan Orang Yang Dengan Sebarang Dalam Abad Suci Jadi Ini Sangat Penting Dia Orang Yahudi Jadi Dia Lahir Di Kiri Bukan Seorang Yang Tidak Punya Jati Diri Jadi Dalam Tempat Itu Kemungkinan Banyak Orang Yahudi Di Sini Tempat Ini Ada Kota Ini Membicarakan Tentang Yerusalem Waktu Masih Kecil Dikirim Orang Tuanya Itu Ke Yerusalem Untuk Berajan Dan Sekolah Kemungkinan Dalam Beberapa Waktu Ini Di Dua Tempat Ini Kedua Kota Ini Berberak Barik Dan Akhirnya Besar Di Yerusalem Dan Di Dalam Bimbingan Ya Maria Dan Dengan Sepenuh Hati Melayani Tuhan Dan Sebenarnya Paulus Pernah Melihat Yesus Yesus Waktu Terakhir Terakhir Dalam Satu Minggu Ini Dalam Sana Ada Hubungan Perbeda Dengan Orang Farisi Tapi Paulus Mungkin Adakah Melihat Orang Farisi Jika Orang Berkata Satu Jati Dia Sudah Ditetapkan Jadi Semua Itu Dipandangkan Dengan Apa Yang Dipandang Dan Seperti Kemungkinan Bisa Melihat Yesus Juga Menetapkan Yesus Tidak Menuruti Hukum Taurat Yang Musa Ada Seorang Orang Taurat Yang Pemerintahan Taurat Dan Tidak Tau Dari Mana Datangnya Kekuasa Ini Dan Bagaimana Juga Yesus Bukan Seorang Mesias Jika Kita Terhadap Jati Dih Kita Ada Ketetapan Dan Menetapkan Bagaimana Jadi Kita Sulit Untuk Mengubah Penglihatan Kita Pandangan Kita Jadi Seperti Di Hongkong Tentang Warna Bukan Hanya Terhadap Jati Dih Kita Sudah Ditetapkan Terhadap Orang Yang Dalam Jati Dirian Yang Tidak Kita Kenal Dan Setuju Sudah Ditetapkan 2 7 2 1 3 7 2 1 Dalam Di Berenggu Ini Jadi Jadi Bapun Paul Pernah Melihat Yesus Tapi Tidak Bisa Mengudah Pandangannya Kepada Yesus Jadi Boleh Katakan Sama Seperti Kamu Juga Sama Terhubung 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 Lebih Erat Dan Kamu Bagaimana Saya Bagaimana Dan Terhadap Sekelompok Orang Masyarakat Ini Yang Lebih Berapi Api Juga Sama Mengani Orang Yang Percaya Dan Mendapatkan Surat Perintah Dari Iman Kepah Ketarsus Untuk Menangkap Orang Dan Mengani Orang Dan Iman Besar Dan Penatua Juga Bisa Menjadi Saksi Saya Dan Saya Berpikir Paul Sudah Berkir Terlalu Banyak Dan Pemimpin Utama Apakah Kena Sama Paulus Tapi Sebenarnya Mereka Juga Kena Sama Paulus Apakah Mereka Akan Bersaksi Untuk Paulus Jadi Dalam Peperangan Ini Tidak Ada Teman Tidak Ada Musuh Di Dalam Ada Teman Dan Juga Ada Musuh Cuma Ada Satu Yang Menguntungkan Dan Hadapan Paulus Sama Seperti Ini Kita Juga Merihat Penatua Jajah Imam Dengan Sangat Dingin Bukannya Tidak Mengenal Paulus Tapi Tidak Melakukan Suatu Reaksi Apapun Dan Juga Imam Kepala Ini Juga Memintakan Orang Untuk Menampal Paulus Sampai Ke Ayat 6 Semua Ada Perubahan Pada Tengah Hari Tiba-tiba Memancarlah Cahaya Menyerahkan Dari Langit Mengiriku Bukannya Waktu Senja Bukannya Waktunya Siang Waktu Siang Waktu Matahari Sangat Besinar Terik Dan Juga Tiba-tiba Dari Langit Memancarkan Cahaya Menyerahkan Bukan Satu Sinar Matahari Terang Ini Merebihi Sinar Sinar Dari Matahari Tapi Terang Ini Empat Penjuruh Menyerah Saya Biasa Sangat Istimewa Bukannya Satu Tujuan Satu Titik Terang Ini Tapi Bukan Semuanya Dari Empat Penjuruh Menyinar Jadi Kita Bisa Berkatakan Paulus Terus Dicekam Oleh Terang Yang Besar Dan Akhirnya Paulus Jatuh Di Tanah Dan Mendengar Suara Berkata Kepadanya Saulus Mengapa Engkau Mengani Aku Dan Saulus Jatuh Di Lantai Dan Saulus Mendengar Suara Itu Jadi Penglihatan Ini Bukannya Melihat Dan Mendengarkan Suara Dan Bukannya Juga Hanya Mereka Keadaan Dan Juga Mendengarkan Suara Jadi Penglihatan Ini Memerintahkan Paulus Apa Apa Yang Kamu Dengar Apa Yang Kamu Lihat Engkau Bicarakan Keluar Jadi Penglihatan Dan Mendengarkan Suara Ini Penglihatan Dengar Suara Jadi Semua Apa Yang Dengar Apa Yang Dilihat Itu Bicarakan Keluar Jadi Paulus Ini Adalah Paulus Yang Dianiaya Orang Nasaret Orang Yesus Orang Hanya Melihat Terang Jadi Saya Merasa Banyak Orang Akan Jatuh Tapi Tidak Bisa Mendengar Suara Yang Bicara Maka Hanya Paulus Yang Mendengar Suara Itu Dan Paulus Menanya Pada Yesus Apa Yang Aku Kerjakan Dan Menggota Suara Tarsus Dan Pergilah Kedam Dan Saya Menyerah Kedam Maka Kau Mereka Tanggam Menuntun Aku Kedam Dan Sesti Kita Melihat Matahari Karena Kita Merasa Mata Kita Silau Dan Merasa Buta Jadi Kita Melihat Kemudian Yang Besar Mata Kita Langsung Sekejap Buta Dari Paulus Dalam Keadaan Seperti Ini Tapi Paulus Tidak Tahu Kalau Dia Sudah Buta Dan Maka Orang Menuntun Dia Sampai Kedam Sisi Yang Kepada Seorang Saudara Yang Bernama Ananias Dia Ada Seorang Sahne Yang Menuruh Hukum Taurat Dan Terkenal Baik Di Antara Semua Orang Yahudi Di Antara Yang Ada Di Situ Tidak Membicarakan Satu Kristus Dan Juga Tidak Membicarakan Tuhan Anda Bicara Kepada Ananias Menjemput Ananias Dan Waktu itu Ananias Ada Satu Keragulaguan Karena Terkenal Orang Ini Mengani Orang Kristus Tapi Pandangan Ini Dalam Kesaksinya Ini Tidak Memberitakan Tapi Seminat Pasal Ayat 22 Ini Tidak Membahas Semuanya Dan Bagaimana Paul Menyatakan Kesaksinya Dan Tidak Tidak Bagaimana Terhadap Kristus Dan Tidak Membicarakan Ananias Adalah Seorang Kristus Kristen Dan Ananias Adalah Seorang Murid Dan Ananias Berkata Apa yang Kamu Lihat Kembali Dan Melihat Apa yang Sudah Kamu Langsung Lihat Dan Tidak Membicarakan Bagaimana Langsung Terbuka Seraputnya Terbuka Dan Juga Tidak Bagaimana Terhadap Seorang Yang Sangat Sekrompok Orang Yahudi Yang Dingin Dan Juga Tidak Membahas Dalam Sekrompok Orang Kristen Yang Yang Akan Tema Yang Dibawakan Dalam Kesaksinya Ini Tidak Tepat Untuk Memberitakan Ini Dan Ananias Berkata Kepada Paulus Dan Ya Sari Alah Nenemua kita Mendapat Muka Mengetahui Untuk Melihat Yang Benar Dan Sini Tidak Memberitakan Ya Tapi Memberitakan Alah Nenemua kita Yang Mengetahui Menghadapkan Untuk Melihat Yang Benar Untuk Mendengar Suara Yang Keluar Dari Mulutnya Dan Disini Tidak Memberitakan Nama Yesus Dan Memberitakan Dia Yang Benar Dan Yang Sudah Mati Dan Bagikan Dan Itu Bukan Orang Yang Dikutuk Yang Dikan Disarip Di Kayu Salip Dia Ada Seorang Perbenaran Dan Juga Mendengarkan Suara Dari Murudnya Jadi Maka Engkau Merihat Dan Mendengar Menjadi Sesaksian Bagi Beribu Orang Dan Pernyataan Ini Diberikan Pada Paulus Engkau Merihat Dan Mendengar Terhadap Beribu Orang Untuk Memberikan Kesaksian Kejadian Ini Sudah Lewat Beberapa Waktu Dan Paulus Di Baptis Dan Membesikan Dosanya Dan Semua Ini Orang Yahudi Itu Mendengar Sangat Jelas Dan Waktu Itu Juga Kesaksian Sangat Istimewa Dan Mereka Terang Yang Besar Dan Mendengarkan Suara Ini 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 Adalah Orang Nasaret Yesus Kebangkitan Yesus Jadi Dalam Kesaksian Paulus Itu Tidak Memberitakan Seorang Yang Kesaksian Ini Hanya Meninggikan Namanya Dan Juga Dibaptis Dan Meninggikan Namanya Itu Adalah Yesus Tapi Tidak Dikatakan Keluar Dan Banyak Yang Hal Yang Paling Kecil Tidak Dikeluarkan Di Saat Paulus Kembali Kekuatannya Dan Juga Orang Damsik Tentang Sida-sida Itu Melakukan Satu Perdebatan Dan Orang Itu Ingin Membunuh Dan Orang Damsik Itu Juga Sebenarnya Mengatakan Orang Hiri Yahudi Orang Hiri Dari Yahudi Orang Yang Berkata Dalam Bahasa Hiri Itu Orang Yahudi Jadi Bersama Dengan Orang Yahudi Yang Tidak Berdebat Berdebat Dengan Bahasa Bahasa Inggris Jadi Paulus Jadi Orang Yang Bangsa Asing Dari Hiliri Maka Orang Yang Dari Hiliri Yahudi Itu Tidak Bangkit Untuk Berdebat Sama Paulus Karena Tidak Bisa Menangkan Maka Ingin Membunuh Paulus Jadi Kesahsian Ini Paulus Tidak Membicarakan Dan Akhirnya Paulus Sampai Giro Sampai Ini Ketemu Lasso Sebenarnya Lasso Juga Takut Kepadanya Dan Kesahsian Ini Juga Tidak Diberitakan Dan Akhirnya Paulus Berhubungan Dengan Murid Dan Ketemu Dengan Apolos Pak Dan Kesahsian Ini Juga Tidak Dibicarakan Dan Akhirnya Apolos Ini Tidak Ketemu Paulus Jadi Kesahsian Ini Dengan Para Pendentuan Ini Tidak Dibicarakan Oleh Paulus Dan Paulus Tidak Membicarakan Bagaimana Ketemu Dengan Pendentuan Di Dalam Keraja Ini Sebenarnya Cerita Ini Ada Jadi Dengan Keadaan Cerita Ini Tidak Ada Hubungannya Dan Sebenarnya Paulus Tidak Ada Meribatkan Gereja Yerusalem Karena Untuk Kesaksian Dia Hari Ini Jadi Ini Kesaksian Paulus Seorang Diri Bagaimana Dia Ketemu Dengan Tuhan Untuk Memberikan Kesaksian Kepada Puluhan Ribu Orang Dan Sekarang Ada Yerusalem Dan Juga Memitakan Satu Hal Lagi Di Depan Di Pasal Sembilan Tidak Pernah Dibicarakan Apa yang Dilihat Di Dalam Gereja Untuk Berdoa Dan Saya Itu Merasa Lukas Menuris Catatan Ini Dan Kenapa Tidak Mengurangi Pasal Kesembilan Seperti Ayah Dodo Ini Sama Juga Sebenarnya Lukas Adalah Penulis Yang Sangat Piawai Jadi Semua Ini Bukan Satu Gambar Yang Dinyatakan Keluar Di Dalam Waktu Yang Berbeda Ini Ada Satu Yang Berbeda Jadi Paulus Berkata Jalan Satu Tempat Dia Makan Dia Ketemu Dengan Tuhan Dan Sini Memberikan Namanya Namanya Diberi Nama Tuhan Bukannya Tuhan Yesus Dan Paulus Terhadap Sekelompok Orang Yahudi Memberitakan Kesahsiannya Ini Yang Tidak Memberitakan Yesus Orang Nasaret Tapi Dia Sangat Tahu Tapi Tuhan Yang Bangki Itu Yang Bertemu Dengannya Dan Di Dalam Baik Suci Berdoa Dan Yang Bintakan Di Baik Suci Itu Berdoa Apakah Orang Yang Berdoa Di Dalam Baik Suci Itu Menajis Atau Dari Baik Suci Dan Dalam Berdoa Itu Satu Penglihatan Dan Sama Juga Bagaimana Petrus Berdoa Di Atas Soto Roteng Yang Berdoa Dari Tuhan Dan Langsung Mengalami Satu Pengalaman Ini Dan Juga Berlihat Bagaimana Tuhan Berbicara Kepadanya Dan Paulus Berkata Kedua Kalian Bagaimana Tuhan Datang Berbicara Berbicara Dengan Bukannya Hanya Di Tarsus Di Damsik Ya Tapi Disini Yerusalem Di dalam Satu Berdoa Ya Juga Hanya Sekarang Dulu Sudah Kembali Ke Yerusalem Dan Maksud Itu Pengalaman Itu Dan Disitu Juga Berdebat Sama Orang Yahudi Dan Orang Yahudi Juga Ingin Membunuh Paulus Dan Banyak Saudara Saudara Yang Menyurut Paulus Untuk Menghiri Dan Kembali Kembalikan Ke Satu Mengantar Paulus Ketarsus Dan Sama Gimana Pengalaman Pertama Dia Di Yerusalem Pertama Kali Meng Ketemu Dengan Pengalaman Dia Berketemu Dengan Tuhan Yaitu Di Tarsus Dan Sampai Di Yerusalem Waktu Itu Berdoa Tuhan Tuhan Meliputi Dan Berkata Kepadanya Dalam Rokum Berkata Kepada Rukas Tidak Menerima Kesaksian Tenang Aku Dan Paulus Berkata Jadi Orang Bisa Bangkit Untuk Membuat Keselusuhan Dan Terus Mendengar Paulus Berkata Rai Karena Paulus Tidak Paham Dengan Perintah Tuhan Saya Akan Kata Tidak Mungkin Jawabku Tuhan Mereka Tahu Bahwa Akulah Yang Pergi Dari Rumah Ibadah Yang Dari Rumah Ibadah Lain Yang Memasukkan Mereka Yang Percaya Padamu Kedam Penjara Dan Menyesat Mereka Dan Ketika Darah Stefanus Saksimu Itu Ditumpahkan Aku Ada Disitu Menyetujui Perbatan Itu Dan Aku Menjaga Pagian Mereka Dan Mereka Yang Membunuh Jadi Paulus Tidak Merasa Mesti Meninggalkan Yerusalem Balaupun Dengan Perdebatan Dengan Orang Yahudi Itu Sangat Besar Sebenarnya Mereka Ada Satu Jati Diri Sebenarnya Adalah Seorang Yang Berdebat Sangat Orang Yahudi Waktu Stefanus Dibunuh Saya Juga Ada Di Sana Jadi Paulus Itu Di Dalam Tempat Ini Ada Satu Menambah Nilai Bagi Dirinya Sebenarnya Dalam Keadaannya Sangat Bersama Mengani Bangsa Israel Maka Dia Merasa Dia Tetap Tinggal Di Yerusalem Jadi Orang Yang Sangat Suci Tahu Kalau Dia Ada Begini Dan Tuhan Berkata Sepadanya Pergilah Dan Dengan Seorang Bangsa Asing Jadi Tidak Usah Menghabiskan Waktu Banyak Di Yerusalem Jangan Berdebat Dengan Mereka Apakah Tuhan Tidak Mengibahkan Yerusalem Tapi Di saat Ini Paulus Kembali Ke Yerusalem Yang Kudang Padang Tua Berkata Kepadanya Yang Percaya Pada Tuhan Berapa Banyak Jadi Orang Percaya Dengan Kristus Tidak Usah Dengan Kesasian Kamu Dan Tidak Usah Perdebatan Sebenarnya Tuhan Ada Caranya Bagaimana Mereka Mendapatkan Satu Keseramatan Dan Mengerti Dalam Kebenaran Firman Tuhan Jadi Paulus Kamu Adalah Alat Sebagai Memberitakan Injil Pada Bahasa Asim Dimana Bahasa Asim Berada Dimana Kata Ini Bum Selesai Dikata Dan Mereka Sambil Melemparkan Jubah Menghaburkan Keudara Dan Untuk Mereka Enyakan Dia Dan Seorang Kelompok Ini Yang Penuh Dengan Perbanding Sebenarnya Dengan Berapi Api Terlakuannya Bisa Memberitakan Jati Dirian Tapi Sekarang Di Mata Di Dalam Pandangan Mereka Paulus Di Pandangan Mereka Dan Selalu Jalan Di Dalam Bangsa Asing Dan Tuhan Tuhan Berkata Kepadanya Dengan Begini Jadi Kesaksian Paulus Kesaksian Yang Berubah Ini Di Dalam Pendengaran Teringat Orang Yahud Ini Yaitu Perbandingan Kesaksian Perbandingan Sebenarnya Dia sendir Berkata Tuhan Yang Menyatakan Diri Kepadanya Dalam Perjanjian Perjalanan Dalam Damsik Bagaimana Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Di Dalam Berdoa Bagaimana Tuhan Berbicara Kepadanya Sebenarnya Paulus Adalah Perubah Yang Sangat Besar Tapi Dalam Pendengaran Orang Yahudi Ini Adalah Bagaimana Paulus Terah Mengubah Dari Kejadian Ini Maka Sekurang Poan Berteriak Dan Menjubah Menghambulkan Dembu Ke udara Ayat 24 Sampai 29 Karena Itu Kepah Pasukan Memintakan Untuk Membuat Paulus Masuk Ke Markas Menangkap Masuk Dan Menyurut Memeriksa Dan Menyesat Dia Untuk Mengetah Apa Yang Sebakan Banyak Orang Bertilak Sedih Mikian Terhadap Dia Kepala Perwira Itu Tidak Memahami Apa Yang Dibicarakan Di saat Orang Ini Membicirakan Ceritanya Membuat Orang Yahudi Sangat Berapi Api Jadi Kali Ini Tidak Memberi Kesempatan Untuk Berbicara Kepada Orang Banyak Dan Untuk Menyesat Menyesat Paulus Jadi Di saat Kamu Meriasi Kelompok Orang Terhadap Kamu Sangat Berapi Api Yang Berteriak Bagaimana Keadaan Kamu Apakah Kamu Sama Sama Berapi Api Dan Sebenarnya Kamu Sama Berapi Api Kalau Saya Itu Akan Sama Berapi Api Tapi Di saat Dia Itu Ditangkup Dan Ingin Disesah Dan Berjara Kepada Kepala Kepasukan Itu Boleh Kamu Menyesat Seorang Warga Negara Lom Apalagi Tanpa Diadiri Dan Kita Meriat Pakul Sesangat Tenang Dan Jum Tetap Kalau Dia Adalah Seorang Warga Negara Lom Dan Karena Ini Datang Datang Dari Mana Kita Ingat Waktu Di Injil Lukas Bagaimana Yesus Dengan Ini Mengajari Murid-muridnya Jika Kamu Ditangkup Untuk Diadiri Jangan Berpikir Untuk Di sendiri Bagaimana Kita Akan Berbicara Tapi Roh Kudus Akan Membimimu Akan Mengajarimu Bagaimana Berbicara Saya Merasa Paulus Menghadapi Sekelompok Orang Yang Sangat Berapi Api Sama Seperti Orang Yahudi Dan Paulus Memberitakan Tentang Ceritanya Dan Seperti Di Kepala Di Kepala Memberitakan Bagaimana Ada Paulus Ada Seorang Roma Seperti Dalam Keadaan Ini Kita Gampang Kadang Gampang Untuk Membicara Secara Bicara Kita Sepertinya Untuk Memberikan Suatu Kesaksian Dan Sebenarnya Kita Tidak Akan Memberitakan Kesaksian Kadang Tidak Memberikan Kesaksian Itu Akan Memberitakan Suatu Kesaksian Yang Tidak Tepat Dan Sini Paulus Memberitakan Suatu Kesaksian Kepada Yesus Dan Kepada Orang Yahudi Bagaimana Berbicara Dan Bagaimana Berbicara Kepada Pasukan Orang Roma Kepada Pasukan Mendengarkan Bahwa Roma Adalah Orang Roma Kamu Ada Orang Roma Kamu Dengan Pasukan Berapa Benarkan Berapa Lalu Katanya Dengan Berapa Dengan Keluarga Kau Beri Dengan Tanpa Harga Yang Mahal Tapi Paulus Berkata Karena Hak Kerakhiranku Maka Dengan Ini Mereka Dengan Baik Berbuat Baik Kepada Paulus Karena Mereka Takut Dengan Keluarga Negaranya Tapi Dira Tetap Masih Ada Dengan Kerusuhan Maka Di Dalam Kepala Pasukan Ini Lebih Dalam Untuk Memahami Nama Kepala Pasukan Itu Mengetahui Lebih Terliti Apa Yang Dudukan Pada Orang Yahudi Pada Paulus Maka Menyurut Mengambil Paulus Di Penjara Dan Memintakan Supaya Iman Iman Kepada Seluruh Mahkamah Agam Berkumpul Dan Maka Paulus Berhadapan Dengan Sehadapan Dengan Mereka Dan Akan Diteruskan Lagi Jadi Saya Memberikan Satu Tema Kesaksian Yang Belum Selesai Jadi Paulus Masih Terus Akan Berkata Lohus Akan Membimbing Paulus Jadi Kenapa Paulus Menetapkan Tempat Ini Karena Lohus Dengan Ini Membimbing Paulus Dan Dia Sebenarnya Tahu Apa Yang Sudah Terjadi Waktu Di Dalam Sik Bagaimana Yang Terjadi Sampai Di Yerusalem Tuhan Bagaimana Ini Memberikan Satu Kesaksian Menjadi Satu Kesaksian Bagi Lasur Bagi Bangsa Asing Dalam Kehidupan Paulus Dan Paulus Akan Terus Dalam Kehidupannya Tetap Memberitakan Satu Kesaksian Dan Ketemu Orang Yahudi Tetap Memberikan Satu Perdebatan Ini Adalah Paulus Kadang Kita Disini Berpikir Tapi Sepertinya Ini Ada Paulus Yang Belum Percaya Kristus Dan Mengikuti Orang Yahudi Dengan Berapi Berdebatan Yang Sebenarnya Dia Berkatakan Bagaimana Pengalamannya Di Damsik Bagaimana Kita Membaca Surat Dari Paulus Ini Kita Merasa Paulus Sangat Kenasama Yesus Sebenarnya Dia Tidak Pernah Mengikuti Yesus Sebenarnya Dia Tidak Ada Hubungan Langsung Dengan Kegiatan Langsung Dengan Yesus Tapi Dia Pengenalannya Terhadap Yesus Tapi Sebenarnya Tidak Lebih Tidak Baik Daripada Yang Menurut Injil Baik Marcus Yohannes Ataupun Lukas Dan Sepertinya Sudah Pernah Muka Berhadap Muka Dengan Yesus Mengenalnya Dan Seperti Sekarang Kita Mengenal Yesus Bisa Juga Seperti Paulus Sebenarnya Kamu Tidak Pernah Hidup Di Galilia Tidak Pernah Melihatnya Di Danau Itu Memberitakan Firman Tuhan Dan Di Dalam Yerusalem Itu Beratau Kegiatan Di Dalam Baik Suci Membebaskan Seorang Yang Ketangkap Dalam Penjina Dan Kita Juga Sama Seperti Paulus Mengenal Yesus Boleh Lebih Dalam Lagi Kenapa Bisa Begini Karena Semua Ini Kudus Dalam Kita Semua Bekerja Saya Kamu Dan Saya Kenapa Bisa Jadi Kristus Apakah Kamu Percaya 2000 Keagamaan 2000 Atau Seperti Dalam Zaman Itu Ada Suatu Keagamaan Keagamaan Zaman Dahulu Tapi Kenapa Kamu Sama Saya Sampai Saya Percaya Yesus Kita Memberitakan Yesus Ada Yesus Yang Sejarah Tapi Yang Kita Percaya Sekarang Ini Ada Kristus Yang Bangkit Apakah Kamu Pernah Melihat Kristus Yang Bangkit Karena Kita Melihat Kesaksian Orang Dan Saya Mendengarkan Film Penginjilan Ini Adalah Kepercayaan Kepercayaan Ini Datang Dari Mana Yaitu Kudus Melalui Yesus Tetap Di dalam Hati Kita Sekarang Kita Bisa Memberikan Kesaksian Bagi Kristus Dalam Kita Hidupan Kita Di saat ini Memberikan Kesaksian Dalam Sejarah Kita Seperti Kita Pernah Bertemu Dengan Yesus Bersama Dengan Yesus Terima Dikadakan Kita Serih Dijama Orang Kristus Kamu Dan Saya Sebenarnya Ada Satu Sejarah Yang Belum Selesai Di dalam Satu Tempat Yang Berbeda Dan Kita Bisa Membicarakan Sejarah Kita Dan Kadang Orang Dengar Kamu Di Tengah Tengah Ada Loh Kudus Semuanya Ada Cara Kerjanya Loh Kudus Jadi Bisa Untuk Sejarah 2000 Tahun Yang Lalu Turun Temurun Jadi Kita Sebenarnya Tidak Usah Bagaimana Menulis Mengarang Sejarah Ini Karena Yesus Berkata Dari Tempat Kadang Ini Loh Kudus Akan Membimbing Mengajar Bagaimana Berkata Kita Membagi Fiman Tuhan Sampai Sini Mari Kita Memuji Tuhan Haleluya Dan Kita Semua Bangkit Berdiri Kita Kami Kita Memuji Namamu Kan Kita Kasih Lord My life Is in You My strength My hope It's also Is in You So I Will Praise Your name With all My life We'll Worship You Day At Night My life My life My life Is in You Lord My strength Is in You Lord My hope Is in You Lord In You Terima kasih telah menonton 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 Jesus 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 Terima kasih Kepada Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Kami bisa Mertakan jati diri kami Tidak melihat jati diri kami Tapi tetap mendengarkan firmanmu Supaya lo kudus itu Bisa lo kudus membimbingmu Beritahumu Memberikan murid kita Supaya murid kita Memberitakan injil Kita bisa berdoa kepada orang Yang kita beritakan injil Lo kudus saya Mengundangmu Ia Terima kasih. Tidak memberitahu satu pengabaran Injil. Kami memberitakan Injil sangat sedikit. Tapi kita berpikir saya itu tidak mampu. Tuhan keampuni kami. Semua banyak kelemahan dari Rauh Kudus. Banyak kelemahan dari Banggu ini. Banyak orang tidak paham dengan pengijian ini. Tuhan Yesus untuk bantu kami dalam pengijian ini. Dalam hati kami supaya kami pengijian ini seperti Pak Urus juga. Setiap orang bisa mendengarkan firmanmu. Kita memberitakan firman Tuhan di dalam pandemi ini. Bagaimana kita memberitakan Injil melalui telefon atau dalam media ini. Tuhan Yesus untuk bantu kami meletapkan dari muka harga diri kami di dalam kehidupan ini. Muka membimbing kami bisa berkata padamu. Dan berapa banyakpun kami tetap ingin membimbing ini. Seperti hati kami jauh seperti Pak Urus juga. Dan Tuhan engkau berkabarkan kami. Masa kesendirian ini. Dalam pengijian ini berkata pada Pak Urus juga. Dan cepat-cepat meninggalkan Yerusalem. Jangan terkasih tinggalkan Yerusalem. Sebab mereka tidak akan menerima kesahsiaan tentang aku. Dan Tuhan kami menerima ini. Dan kami itu merasa itu semua itu tidak bisa menerimanya. Dalam kehidupan kami ini kami dengan penuh berpikir dengan akal sihat kami. Dan dalam ini kami itu ingin menyerahkan banyak orang. Tapi banyak dan tidak ada pengharapan. Tapi hati kami tidak bisa mencama. Dan kami sekali lagi tidak berdaya. Kami tidak berdaya untuk memberitakan Injil. Tuhan engkau bantu kami. Dan Allah Kudus akan bimbing kami. Supaya hati kami mengikutimu dan mengatakan firmanmu. Allah Kudus kami membutuhkanmu. Kita bersama bangkit berdiri. Bapak yang di sini dan jodoh online. Kita memohon Allah Kudus saat ini itu menggirani kami. Masuk di dalam hati kita. Mungkin tidak berbanding di dalam hati kita. Kini saya dapat melihatnya THCada diそれ negara. Kini saya berpikirkanmu. Kini saya berpikirkanmu. Dan kita berdiri. Kini saya berantara untukmu. Kini saya berpikirkanmu. Kini saya berpikirkanmu. Kini saya berpikirkanmu. I feel your power in you Nothing compares to this place Where I can see you Tuhan ini kami disini Merihat-Mu Tuhan itu bagaimana di dalam sik Bagaimana Paulus merihat-Mu Merihat terang ini dengan empat penjuri itu menyinarinya Tuhan hari ini Terang ini dia sampai dalam Hati setiap saudara-saudara kami ini Di saat ini terang besermu Menyinari empat penjuri ini Menkeliling kami setiap kami Kami Dalam ini mengalami Dalam terangmu Di dalam Terang ini Seraput ini akan dilepaskan Bagaimana dari seraput Dari keluarga kami Baik pun seraput ini dari Adat istiadat agama ini Juga dilepaskan dari status Yang memberenggu Terhadap tidak mengenal Tuhan Kami melakukan banyak Saya merasa Melakukan suatu pekerjaan Tuhan Sebenarnya aku tidak bekerja disini Seraput ini Di saat ini Di saat ini juga mesti Dari mata kami itu dilepaskan Dilepaskan Tuhan terang ini Saat ini menyinari kami Lebih banyak Menjama kami Tuhan kami Mesti lebih banyak lagi Engkau sampai di dalam kehidupan kami Tuhan Engkau buka Mata rohani kami Supaya kami Melihat Bagaimana kami Menyai ketakutan Di dalam Ketakutan kami Dan penginjilan Dari Berenggu Di dalam Wabat banyak ini Kami tidak bisa Melakukan ini Tuhan Di saat ini Engkau angkat Keluar Dari Tekanan Perekonomian Dari Perhubungan Engkau juga Ambil keluar Tuhan Yesus Di saat ini Engkau buka Mata Rohani kami Buka Teringa Roh Kudus kami Bagaimana Engkau berkata Kepada Paulus Di saat Engkau berkata Engkau mesti Melitakan Inji Pada Bangsa Asing Tuhan Di saat ini Engkau berikan Pada kami Di staff Yang disini Dan juga Saudara-saudara Yang di online Mari kita Membuka Murid kita Berkata Pada Tuhan Tuhan Engkau ingin Saya melakukan Apa Tuhan Engkau ingin Saya mendapatkan Sekrompok Suku Apa Tuhan Di dalam Kesulitan Ini Engkau ingin Saya Membitkan Inji Pada Siapa Aku Nama Tuhan Pasal 22 Ayat 14 Lalu Karena Ahlan Yang Bagi kita Telah Menekankan Engkau Untuk Mengetahui Gendangnya Untuk Melihat Yang benar Dalam Suara Terang Ini Tuhan Melitakan Penglihatan Supaya Tuhan Melitakan Semua Keinginannya Di dalam Kehidupan Engkau Mendapatkannya Yaitu Yesus Kristus Engkau Mesti Mendengar Loh Kudus Engkau Mendengar Yesus Kristus Melalui Loh Kudus Berkata Setiap Semua Apa yang Kamu Lihat Apa yang Kamu Dengar Terus Akan Berkata Kepada Seluruh Sepuluhan Ribu Manusia Ribu Untuk Memiliki Kesaksian Loh Kudus Engkau Mengurapi Setiap Kehidupan Kami Engkau Membimik Kami Apa Dalam Kedam Bagaimana Apa Yang Kami Bicarakan Kesaksian Engkau Membantu Kami Kepercaya Kami Engkau Jaman Kami Setiap Kami Dengar selamat menikmati 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 Dan seperti Paulus juga Bisa mendengarkan suara Loh Kudus Menglihatkan Tuhan Tuhan akan memakai Kehidupanmu Berarti Murutmu memberikan Satu-satunya kepadanya Loh Kudus dalam dirimu Bukan bagaimanapun Kamu dimana Bukannya memberikan Suatu cerita Loh Kudus Loh Kudus Membantumu Apa yang kamu keluarkan Apa yang kamu keluar bicarakan Orang yang mendengar Loh Kudus Akan Mengubah hatinya Aku dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan Memakai Memberitakan saksian kehidupannya Apa yang kamu lihat Apa yang kamu dengar Untuk Yesus Untuk puluhan ribu orang Menjadi kesaksian Melalui Kerunian Loh Kudus Di dalam hidupmu Akan lebih banyak Banyak orang Percaya padanya Menjadi muridnya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Berkat-berkat di Kalimana Dan Kalimana Kita sama-sama katakan Amen Terima kasih Tuhan Makin Rundungan pagi ini Sampai disini Berkat di Kalimana Kita ketemu lagi Besok pagi Terima kasih Terima kasih.